Ripple CTO percaya bahwa sementara banyak orang di Twitter membandingkan FTX dengan skema ponzi medop. Ada perbedaan besar tetapi dengan tangkapan. David Schwartz, SIP Teknologi Officer Ripple Labs dan co-creator SRP Ledger dan SRP, telah menggunakan Twitter untuk membela reputasi pendiri FTX, Sam Bankman, yang disebut sebagai pencipta ponzi. Seperti yang dilaporkan CoinGap sebelumnya hari ini, SIP mengumumkan bahwa ia telah mengajukan kebangkrutan FTX dan Alameda Resource, setelah gagal memenuhi lubang 9 miliar USD dalam catatan keuangan mereka. Setelah ini, Twitter dihebohkan dengan SBF yang mengatur skema ponzi skala besar melalui FTX.com dan karenanya membandingkannya dengan orang-orang seperti Bernie Maddox. Namun CTO Ripple percaya bahwa ada perbedaan besar yang nyata antara keduanya. Tetapi sekali lagi, dia mengakui bahwa FTX seakhir menjadi ponzi di kemudian hari. Mendapat David tentang SBF versus Maddox. Menurut Schwartz, Sam Bankman-Pred, tampaknya telah memulai FTX sebagai bisnis kriptokaransi yang sah sebelum secara bertahap berubah menjadi skema piramida. Beberapa dengan Bernie Maddox yang sengaja memulai dengan skema ponzi dengan harapan nantinya akan menggantikannya dengan bisnis yang sah. Tetapi malah menciptakan ponzi terbesar dalam sejarah senilai hampir 65 miliar USD. Dia percaya bahwa ketika Alameda Resource mulai merugi, FTX secara bertahap mulai menjadi skema ponzi. Kemungkinan lain, pendiri FTX ingin perusahaannya meningkatkan profitabilitasnya. Lebih lanjut, dia mengatakan, skemanya gagal ketika Alameda mulai kehilangan uang atau dia hanya ingin Alameda menghasilkan lebih banyak uang. Dia menempatkan resiko besar, sama sekali tidak pantas pada FTX. Pada awalnya mungkin untuk membuatnya lebih menguntungkan, akhirnya dalam upaya untuk tetap bertahan. Seperti yang kita lihat tweet dari David disini teman-teman ya. Perbedaan utama lainnya antara kedua ponzi adalah bahwa sementara Sam Bankman Trade meminjamkan uang kepada pelanggan yang tidak boleh dia lakukan, Medop membuat konsumen kehilangan uang sejak awal. Kekayaan bersih SBF hari ini Pada puncaknya, SBF memiliki kekayaan bersih lebih dari 16 miliar USD. Tapi bintang kripto yang pernah bersinar kehilangan 98% kekayaannya dalam satu hari saja setelah kematian FTX. Dan jika kita lihat di CoinMarketCap disini teman-teman ya, ini menjadi trending topic ya pembicaraan di CoinMarketCap tentang FTT token. Token dari FTS. Peringkatnya turun di peringkat 103 berdasarkan market capnya dan untuk time frame 24 jamnya disini terlihat turun 19,53% di harga 30 ribuan ya. Dan untuk time frame 7 harinya kalian bisa lihat disini Rockpool 91,71% teman-teman ya. Kapital si pasarnya tersisa 4 triliun saja, volume transaksi 24 jamnya tersisa 5,32 triliun. Harga tertingginya seperti yang kita ketahui disini mencapai 1.320.000an ya. Lumayan jauh teman-teman ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Terra Luna Classic itu lebih para Terra Luna Classic teman-teman ya. Terra Luna Classic kemarin itu rupul 100% malahan. Dari harga jutaan menjadi hanya tersisa berapa rupiah saja. Apakah menurut kalian ini waktu yang tepat untuk entry beli yang banyak di FTT token ini teman-teman? Ataukah kita akan menunggu lagi bagaimana perkembangannya ke depan mungkin bisa turun di harga di bawah 1.000 rupiah? Dan yang pasti saya yakin FTT token ini bakalan ada yang menyelamatkannya di kemudian hari teman-teman ya seperti Terra Luna Classic. Dan kalau kita entry di harga murah kemudian menunggu menantikan ekosistem FTT token diperbaiki oleh komunitas mungkin atau akan diakuisisi oleh miliarder-miliarder lain seperti yang kemarin direncanakan oleh CEO Binance. Namun itu tidak terjadi dan itu akan mendongkrak harganya di kemudian hari kita patut menantikannya teman-teman ya. Saksikan terus informasi terbaru terupdate dari cryptocurrency di channel Crypto Chain ID ini. Jangan lupa subscribe, keep the oil, be the man hand. Salam cuan.